Garuda yang selama ini kita kenal sebagai lambang dari negara Indonesia Namun tahukah kalian bahwa ada sejarah mengapa burung Garuda ini dibakai untuk lambang negara Indonesia? Kebudayaan masyarakat Indonesia seringkali mengadopsi kepercayaan terhadap sesuatu hal yang gaib dan mitologi adalah sebuah bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan Berbicara tentang makhluk mitologi Nusantara salah satu sosok mitologi paling populer yang ada di Indonesia adalah Garuda Kebanyakan masyarakat Indonesia mengenal Garuda sebagai seekor burung yang menjadi lambang negara kita, Pancasila Tetapi ternyata Garuda merupakan salah satu dari sekian banyaknya makhluk mitologi yang berasal dari negara Indonesia Garuda merupakan hewan mitologi berwujud burung yang gagah perkasa yang berasal dari kebudayaan Jawa Ada bermacam-macam interpretasi atau pandangan terkait bentuk fisik Garuda Tetapi banyak orang menggambarkan makhluk mitologi Garuda memiliki bulu emas, berwajah putih, dan bersayap merah Selain itu, Garuda juga memiliki paruh dan sayap seperti elang Sementara badannya mirip seperti layaknya manusia Kisah sosok mitologi Garuda sendiri ada dalam kepercayaan Hindu dan Buddha karena tertuang di dalam kitab Mahabharata dan Purana Garuda juga dikenal sebagai raja dari para burung dan tunggangan dewa Batara Wisnu Alkisah tentang burung Garuda yang tertera di kitab Mahabharata Lebih tepatnya bagian pertama yaitu Adiparwa Ceritanya Garuda adalah anak begawan Kasiapa Begawan Kasiapa memiliki dua istri yaitu Sang Katru dan Sang Winata Setelah sekian lama, mereka belum juga memiliki anak Lalu Kasiapa memberikan seribu telur pada Katru dan dua telur pada Winata Telur milik Katru menetas menjadi seribu ekor ular sakti dan milik Winata belum Karena Winata merasa malu, lalu ia memecah satu telur tersebut Keluarlah seekor burung kecil yang belum sempurna bentuknya Cacat tak berkaki diberi nama Anaro Sedangkan telur sisanya dijaga baik-baik oleh Winata Suatu hari Winata kalah bertaruh dengan Katru Karena kesurangan Katru yang membuat Winata harus menjadi budak Dan melayani Katru beserta seribu ekor ular Dan telur Winata satunya pun akhirnya menetas menjadi Garuda Besar gagah bersinar dan sakti Untuk menolong ibunya, Katru menyuruh Garuda mengambil Amerta Air kehidupan milik dewa Amerta dijaga para dewa dan dikelilingi api yang menyala Garuda pun melawan para dewa dan menyembur dengan air laut Untuk mematikan api tersebut Pesan ibunya, bila menelan orang lehermu terasa panas Itu tandanya, Brahmana ikut termakan Muntahkanlah karena ia seperti ayahmu Begawankah siapa, kamu harus menghormatinya Berhasillah sang Garuda merebut Amerta Lalu dibawanya ke Katru untuk menyelamatkan ibunya Seribu ular sangat senang melihat Amerta dan kemudian Winata dibebaskan Tetapi Garuda tak kehilangan akal Dikibaskan sayapnya agar para ular menjadi kotor Dan mereka pergi membersihkan badan mereka di sungai Saat para ular pergi, Garuda membawa Amerta kembali Di perjalanan ia bertemu dengan dewa Wisnu Meminta untuk Amerta diserahkan kembali kepada para dewa Dan sang Garuda pun menjadi tugangan dewa Wisnu Itulah sekilas info mengenai cerita atau kisah Garuda di mitologi Hindu Pada waktu itu Indonesia sedang mencari jati diri di bawah pimpinan Soekarno Soekarno melihat bawah kebudayaan Indonesia yang asli Adalah Indonesia di masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha Terutama pada puncaknya adalah Majapahit Maka waktu itu dikalilah dengan gencar nilai-nilai sosial dan budaya Dari kerajaan-kerajaan itu Untuk diterapkan kembali pada negara Indonesia yang baru Salah satunya adalah farna bendera Indonesia Yang notabene adalah bendera kerajaan Majapahit Untuk lambang negara Soekarno mengadakan sebuah sayembara Dan akhirnya dia tertarik pada rancangan Sultan Hamid II Yang berupa burung Garuda Yang waktu itu belum seperti sekarang Pertarikan Soekarno ini karena rancangan Sultan Hamid II Sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia Yaitu kehinduan dan kebudayaan Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan Untuk pertama kalinya lambang negara itu Kepada khayalak umum di Hotel Des Indies Jakarta Pada 15 Februari 1950 Pernyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan Kepala burung Raja Wali Garuda Pancasila yang gundul Akhirnya menjadi berjambul Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita Dari semula menghadap ke belakang Menjadi menghadap ke depan Atas masukan Presiden Soekarno Tanggal 12 Maret 1950 Bentuk final gambar lambang negara Yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno Yang kemudian memerintahkan melukis istana Dulah untuk melukis kembali rancangan tersebut Sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II Yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini Terima kasih telah menonton